Kegiatan Saudara Mengganggu Yang Lain Saudara silakan maju, saudara menghambat lalu lintas, membuat kendaraan lain tidak bisa lewat. Teriak Kapolres Jakarta Selatan, Komisaris Besar Polisi Iwan Kurniawan melalui pengeras suara. Kapolres Jakarta Selatan kesal dengan ulah Agus Harimurti Yudhoyono yang naik ke atas kap mobilnya. Olnyu Navara nisan warna hitam, lalu orasi dengan pengeras suara. Padahal posisi mobilnya Agus Harimurti Yudhoyono berada tepat di jalan utama depan Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan. Lalu lintas pun tidak bergerak dan kemacetan total terjadi. Bikin diri seolah-olah dirinya adalah VIP. Padahal kenyamanan pengguna jalan adalah prioritas utama dalam peraturan perundang-undangan. Terutama di bidang lalu lintas tidak dikenal istilah VIP, Very Important Person. Adapun istilah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah pengguna jalan yang diprioritaskan, atau kendaraan bermotor yang memiliki hak utama. Merasa tidak digubris oleh Agus Harimurti Yudhoyono. Kapol Res akhirnya emosi dan berang, lalu membentaknya. Maju mobilnya maju. Mobil Anda menghambat perjalanan mobil lain, maju. Bentak Kapol Res Jakarta Selatan, Komisaris Besar Polisi Iwan Kurniawan. Mendengar bentakan Kapol Res. Bukannya mentaati perintah aparat keamanan. Dengan cueknya Agus Harimurti Yudhoyono terus berorasi dari atas kap mobilnya seolah-olah. Menganggap remeh pihak kepolisian. Bukan hanya Agus Harimurti Yudhoyono yang masa bodoh dengan instruksi Kapol Res. Para relawannya yang tengah mendengarkan ahaye berorasi pun meneriaki Kapol Res karena merasa keberatan dengan seruan Kapol Res agar bubar. Huk ngga asik. Ayo terusin. Mas Agus belum turun, teriak para relawan norak bermental kampungan. Akibatnya suasananya benar-benar gaduh dan kemacetan parah pun tidak terhindarkan lagi. Akibatnya fatal. Kapol Res Jakarta Selatan pun marah besar dan berang. Tak ayal lagi. Agus Harimurti Yudhoyono dibentak dengan suara keras karena selain merasa tidak digubris. Juga disertai dengan kondisi yang sangat gaduh dan kemacetan parah yang terjadi akibat penumpukan. Mobil yang terhatang mobilnya Agus Harimurti Yudhoyono. Saudara ribut yang lain terganggu. Atau kami akan menggunakan kewenangan kami untuk membubarkan saudara. Bentak Kapol Res dengan nada tinggi. Mendengar bentankan itu, Agus Harimurti Yudhoyono buru-buru segera masuk ke dalam mobil ma dan ngacir dari tempat itu. Bosnya ngacir, para relawannya juga turut ngacir membubarkan diri. Kewenangan aparat keamanan sudah jelas dan mengikat untuk membubarkan dengan paksa aksi masa yang menganggu ketetiban umum sesuai amanah yang termaktub dalam perundangan-undangan yang berlaku. Selain itu, aturan pengamanan terkait ketetiban pengguna kalan raya juga diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Aturan lainnya juga diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 10 Tahun 2012 tentang pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu dan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas. Agus Harimurti ngacir, Kapol Res Jakarta Selatan itu lalu mengusir para relawan bayaran yang norak itu agar tidak bikin gaduh. Sudah tahu di sini hotel, banyak pengunjung, saya harap semuanya tenang. Tidak ada yang menggunakan alat, tidak ada yang menghalangi jalan. Silahkan bubar. Ujar Kapol Res dengan nada tinggi. Ya begitulah ulah calon gubernur alai dan masih labil. Belum jadi gubernur DKI saja sudah melanggar membangkang terhadap instruksi aparat keamanan. Mau jadi apa Jakarta ini dipimpin gubernur alai model gini? Harusnya Agus Harimurti Yudon Yono paham bahwa kepentingan umum di atas segala galanya dengan membantu pihak kepolisian menciptakan keamananan, kenyamanan dan ketertiban di jalan raya. Tapi ya begitulah. Namanya juga calon gubernur karbitan. Mental alai dan norak tentu saja masih melekat dan susah hilangnya. Kura-kura gitu. Jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!